Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita kembali berada di semak belukar ini ya Untuk mengenal beberapa tanaman yang mungkin belum kita kenal Atau sudah dikenal, cuma bagi sebagian orang itu belum Nah, salah satunya ini nih Saya sering melihat tanaman ini di semak belukar, dia tumbuh liar Dan saya yakin juga dia mengandung hasil obat yang banyak Cuma masalahnya enggak tahu, ini tuh pohon apa ya Tolong infonya ya kan, kita kenali dari mulai daunya Daunya itu mirip daun singkong kali ya Daunya yang masih sangat muda begini Kalau sudah agak tua, masih kemarahan Kalau sudah tua hijau, nanti kalau sudah mau jatuh, dia menguning Itu daunya ya Kita lihat bagian belakangnya kan Dari yang masih sangat muda tuh Tuh, warnanya merah ya, agak bergerigi Tuh, ada gerigi-gerigi halusnya Ini sudah agak tua Semudah, ini yang sudah tua daunya Di bagian belakang Nah, ini yang sudah kuning, tua mau jatuh Nah, setelah kita mengenal daunya Sekarang kita kenal pohonnya Nah, ini ranting daunya dia berwarna merah Batangnya juga merah Kita cek ke bawahnya Tuh, nah ini biasa standar warna pohon ya Seukuran tangan Tangan anak kecil lah Kurang lebih diameternya itu 5 cm sampai 8 cm Tolong infonya yang tahu Setelah kita kenal daun Batang pohonnya Sekarang kita lihat bunganya Mulai dari buahnya Nah, ini bunganya yang paling kecil itu kayak gini Indah sebenarnya dia ya Ada merah-merahnya Hijau Iya kan Nah, ini nanti kalau sudah besar sedikit Buatnya itu kayak gini Indah Dia itu Bisa disebut berambut seperti rambutan Atau berduri seperti durian ya Buah apa ya kan Tolong infonya kan Maklum pemulani di bidang tumbuh-tumbuhan ya Namanya aja Nanti kalau sudah ketemu namanya Kita itu bisa Nyari informasi lebih banyak di Google Nah, kalau sudah tua itu begini Hitam warnanya ya Jadi setiap Buah itu biasanya terdiri dari 3 Tiga Tiga kelopak Masing-masing kelopak berisi biji ini ya Contohnya ini Ini kan tiga tuh Ini ada bijinya ini di dalamnya nih Tuh Tuh Jatuhkan nih Tuh Tuh ya Bijinya lihat ya Silahkan yang kenal Tolong infonya Nah, ini kalau sudah tua tuh kayak gini Kalau ditanam sebagai tanaman hias juga bagus nih Warnanya merah Cantik Nah, sekarang untuk sebagai perbandingan Mari kita cek tuh kan Di sebelah sana juga ada lagi nih Tuh ya Kita coba kesana deh Untuk kebandingin keindahannya ya Kemudian bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe serta share Tuh 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 Besar dia ini sebelah sini ini ada puluh perindu banyak ini susah kan naiknya kan itu ya fakta ya cuman kita kesini susah tuh kita juga ada banyak tuh kayaknya dia kembang biaknya dengan biji ya sehingga banyak bertebaran langsung itu ya jadi biji dia bener kan kita cari yang lain aja yang kejangkau ya yang gak susah mengalami semak pelukar berdoa amulmi kalimatilah hidamat min syarimah kolak agar dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua hal negatif bahaya yang mungkin ada di tempat ini ya itu doa ketika masuk suatu wilayah ini yang paling gampang ini masih penasaran buah yang kecil-kecil pohon apa ayo kita sama tebak-tebakkan buah apa ya tarong tebak ya selamat menikmati 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 sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati